Yogyakarta gara-gara pernyataan, profesor tua kecil manfaatnya untuk negara. Menristek dikti M. Nasir menuai kecaman dari Yogyakarta. Rektor Uwin Sunan Kalijaga bahkan membuat tantangan terbuka. Sedangkan Ketua Dewan Guru Besar UGM menyebut Nasir sedang keari perhatian untuk membidik. Jebatan, maka saya tantang betul ya. Demi Republik lo bukan demi Yogyakarta. Jangan salah bapak-bapak, demi Republik ini. Soal akademik, kalau M. Nasir itu lebih dulu terbit di jurnal dalam bidang masing-masing. Jurnalnya lebih hebat dari saya dan pengaruhnya lebih hebat dari punya saya. Saya turun dari rektor. Tegas rektor Uwin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yudian Wah Yudi. Yudian juga terang-terangan mengecam pernyataan M. Nasir tersebut. Menurutnya pernyataan M. Nasir berbahaya, tidak beretika dan cenderung mendiskreditkan profesor yang sudah berusia lanjut. Berbeda dengan M. Nasir, Yudian beranggapan bahwa orang berilmu yang bertambah umurnya akan semakin matang keilmuannya. Manfaatnya juga akan semakin dirasakan masyarakat. Dia tidak ngerti bahwa ilmu itu semakin tua semakin bagus. Paparnya, tak tanggung-tanggung. Yudian bercerita mengenai karir akademiknya. Sebelum pulang ke Indonesia, Yudian sudah menjadi profesor di Amerika, mengajar di Harvard University, menulis berbagai karya ilmiah, menerjemahkan berbagai karya dan menerbitkan 53 buku. Saya pernah mengajar di Harvard, menjadi profesor di Amerika, tapi saya katakan di depan. Lima tahun setelah saya pulang dari Amerika itu saya belum punya pikiran orisinal. Pak, kalau cuma ngutip-ngutip itu gampang. Sebutnya, sedangkan ketua Dewan Guru Besar Ukmonsir Prof. Kuncoro, menyetujui jika emnasir disebut tak bijak mengucapkan kalimat. Profesor tua kecil manfaatnya untuk negara. Seorang profesor. Lanjutnya, dimanapun berada juga diharuskan berkarakter wisai atau bijaksana. Karena yang namanya guru besar, itu adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, bahasanya pendita, layaknya berahmana, yang ngerti winarah, mumpuni pengetahuannya. Sehingga sangat susah untuk misalnya mereka menginginkan, profesor harus muda-muda. Apalagi kalau zaman sekarang untuk jadi profesor itu susahnya setengah mati. Sebutnya, mantan ketua forum Dewan Guru Besar Indonesia, FDGBI. Ini justru menuding emnasir sedang mencari perhatian menjelang penyusunan kabinet baru. Ia menduga emnasir sengaja bermanuver supaya ide dan gagasannya diperhatikan, biar diperhatikan. Salah satu cara untuk menarik perhatian. Karena dia menjadi sangat dikenal. Ada kemungkinan, apakah ada jabatan-jabatan tertentu di publik yang diincar? Karena apa? Karena keterkenalan itu akan mempengaruhi tudingnya. Ber-ber.